Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Baru saja menjabat sebagai sang Kapten Amerika, Presiden Joe Biden rupanya banyak mendapatkan warisan dari Donald Trump. Dalam hal ini sayangnya warisan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Salah satunya adalah friksi yang Donald Trump tinggalkan berupa bersitegangnya Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu maupun negara-negara partner dan juga kawan-kawan bisnisnya. Kali ini kita akan bahas mana lagi kalau bukan China, Amerika Serikat. Bahkan para ekonomi dan analis menyatakan meskipun Donald Trump sudah lengser digantikan Joe Biden, friksi atau potensi ketegangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir atau mungkin pulih 50 persen. Mungkin akan berlanjut di bawah kepemimpinan Joe Biden tetapi dengan warna, tone dan juga intensitas yang berbeda. Tetapi akan selalu ada friksi ketegangan antara Tiongkok dan juga Amerika. Mana lagi yang menjadi trigger ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat kalau bukan masalah persaingan bisnis. Kali ini kita akan bahas mengenai masuk daftar hitam Xiaomi menggugat Amerika Serikat. Apa yang digugat Xiaomi dan sayangnya Joe Biden baru saja menjabat langsung mendapatkan layangan gugatan ini. Gugatan dari Xiaomi ini dilayangkan ke Departemen Pertahanan melalui Menteri Pertahanan juga dan juga Departemen Keuangan melalui Menteri Keuangan yang dua-duanya baru saja menjabat yaitu Janet Yellen. Pertama kita ingin tahu lepas dari masalah blokir-memblokir, blokade-memblokade atau menjegal apakah ini murni persaingan bisnis antara Amerika Serikat yang ketakutan dominasi Tiongkok akan semakin mayoritas menguasai dunia. Tetapi kita lihat seperti apa sih kekuatan fundamental atau performa bisnis dari Xiaomi. Fundamental never lies dikatakan fundamental tidak pernah bisa berbohong kalau kita berbicara dengan performa bisnis. Ini adalah posisi dari Xiaomi kalau kita melihat dari penguasa pangsa pasar telepon seluruh global sepanjang 2020. Sumbernya langsung dari IDC Quarterly Mobile Phone Tracker per Januari 27 2021. Jadi ini sepanjang 2020 kalau kita lihat kuartal keempat ini menarik bahwa Apple malah justru sempat menguasai sebagai raja dan mayoritas pangsa pasar smartphone dunia. Tidak lain tidak bukan karena diluncurkannya iPhone merek seris iPhone 12 sehingga di kuartal keempat Apple sempat menyalip Samsung. Tetapi kalau kita berbicara secara utuh 2020 ternyata Samsung tetap bertahan sebagai juaranya. Volume pengirimannya semuanya dalam juta unit, 266,7 juta unit mengantarkan Samsung tetap menjadi jawaran di sepanjang 2020. Pangsa pasar dikuasai Samsung di 20,6 persen, diikuti Apple di 206,1 di 15,9 persen. Apple pun bisa menjadi runner-up ini karena terdorong banyak oleh launching iPhone seri 12. Sehingga di kuartal keempat Apple sempat merajai sebagai pangsa pasar dunia terbesar. Dikuti Huawei. Nah menariknya Huawei kalau kita berbicara mengenai posisi ketika dimiliki Huawei. Ini adalah full year 2020. Kita banyak yang memproyeksikan 2021 akan menjadi tahun bisnis yang kelam bagi Huawei. Bagaimana tidak? Karena Huawei juga sudah masuk dalam salah satu blacklist yang sudah dikeluarkan oleh Donald Trump. Bahkan tidak tanggung-tanggung kalau kita berbicara mengenai tipe blacklistnya. Ini masuk dalam daftar entity di mana semua perusahaan dilarang sama sekali berdagang dan berinvestasi bersama Huawei. Huawei juga tidak bisa membeli komponen-komponen yang diperlukan dari semua perusahaan di Amerika Serikat. Ini lebih ketat sanksi hukum blacklist yang dimiliki Huawei dibandingkan dengan Xiaomi. Berikutnya Xiaomi menepati posisi keempat sebagai penguasa pangsa pasar global 2020. Volume pengirimannya di 147,8 juta menguasai pangsa pasar dunia di 11,4 persen. Diikuti Vivo dan lainnya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan pabrikan asal China. Ini gambarannya ya dimanakah posisi Xiaomi dan juga siapakah jawarannya 2020. Nah sekarang kita bahas lagi lebih detail mengenai apa sih isi gugatan Xiaomi. Ini ditujukan langsung ke Departemen Pertahanan dan Keuangan. Dan Xiaomi mengatakan bahwa semua tuduhan yang dialamatkan ke Xiaomi oleh pemerintahan di bawah Donald Trump tidak beralasan, tidak ada bukti pendukung bahwa Xiaomi bisa dimasukkan ke dalam daftar hitam tadi. Sehingga keputusan dari pemerintah di bawah Donald Trump dianggap oleh Xiaomi ilegal atau tidak sah di mata global legal. Kemudian Xiaomi menuntut penghapusan Xiaomi dari daftar hitam CCMC. Daftar hitam ini memuat katalog perusahaan-perusahaan yang dianggap berafiliasi, didukung atau ada kaitannya dengan pemerintah komunis Tiongkok. Ini yang dimaksud dengan CCMC. Semua perusahaan yang dituding terlibat kemudian didukung, ada afiliasi dan kerjasama atau di backup oleh militer komunis Tiongkok. Gugatan diajukan di pengadilan distrik Washington di 29 Januari 2021. Ini isi gugatannya. Kemudian apa poin pemilihan Xiaomi? Xiaomi mengatakan kami sama sekali bukan perusahaan militer komunis China. Kami tidak terkait langsung tidak ada afiliasi, tidak di backup dan tidak ada kerjasama dengan pemerintahan ataupun militer komunis China. Murni bisnis. Lebih dari 75% hak suara perusahaan Xiaomi dipegang oleh sang pendirinya yaitu Lei Chun dan juga Pin Lin. Kemudian sejumlah pemegang saham bahkan disebutkan Xiaomi. Ini menariknya ya sebagai poin pemilaan Xiaomi. Malah sejumlah pemegang saham perusahaan kami ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sendiri. Antara lain ada BlackRock Group, kemudian ada Vanguard, Fidelity dan juga State Street. Ini sih poin pemilaan dari Xiaomi. Next, ini kerjaan Xiaomi ketika nanti daftar hitam ini benar-benar direalisasi. Nilai saham begitu ada pengumuman bahwa Xiaomi masuk ke dalam daftar hitam pemerintah Donald Trump langsung drop 15% beberapa jam sesudah statement tadi keluar di bursa saham Hong Kong. Kemudian seberapa bahayakah turunnya nilai saham dari Xiaomi? Karena di 2020 saja performa dari pergerakan saham Xiaomi ini sudah cukup sangat moncer di bursa saham Hong Kong. Nilai sahamnya sepanjang tahun 2020 langsung naik ke 227%. Nilai pasar di 108 miliar dolar Amerika Serikat di bursa saham Hong Kong dan bisa diperdagangkan secara publik. Ini performa di 2020 secara pergerakan harga saham. Nilai kapitalisasi pasar Xiaomi dengan adanya masuk ke dalam daftar hitam alat Trump ini langsung terpangkas di 10 miliar dolar Amerika Serikat. Tentu saja secara nilai bisnis ini bisa bertambah dan akan bahaya bagi performa Xiaomi di 2021. Xiaomi juga langsung terputus aksesnya ke pasar modal Amerika Serikat karena dengan masuknya Xiaomi ke dalam daftar hitam ini otomatis perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan investor dari Amerika Serikat tidak boleh berinvestasi dan membeli sekuritas atau saham milik Xiaomi. Sehingga mereka tidak akan bisa melakukan ekspansi bisnis dan sebagainya karena butuh modal dari pasar saham dan pasar modal. Tentu saja alasan berikutnya adalah merusak reputasi perusahaan dan mengganggu hubungan bisnis yang sudah terbangun antara mitra bisnis dan juga partner-partan utama serta para konsumennya. Next, ini adalah kebijakan daftar hitam Trump. Yang pertama adalah entity list di mana perusahaan dilarang berbisnis dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Yang masuk dalam daftar hitam-teram untuk entity list ini termasuk mereka tidak boleh menjual dan membeli komponen-komponen dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Jadi harus atas izin pemerintah Amerika Serikat. Yang masuk adalah Huawei Technologies, Hangzhou, Hikvision Digital Technology, Sejiang Tahuwa Technology, kemudian ada DJI, ini perusahaan drone dan semiconductor manufacturing international corp atau SMIC. Ini sanksinya lebih berat ketika masuk dalam blacklist dalam bentuk kategori entity list. Nah ini tidak ada Xiaomi di sana. Bedanya apa? Ini kalau kita lihat Xiaomi ada masuk di sini, kebijakan daftar hitam Trump ini berupa perintah eksekutif 13959. Ini hanya dibatasi ruang gerak perusahaan China di pasar modal dalam hal investasi saja. Jadi beberapa komponen mereka masih bisa import dengan pengawasannya ketat dari pemerintah Amerika Serikat. Xiaomi ini mulai berlaku di 14 Januari, kemudian Alipapa, kemudian Tencent dan Pi 2 ini juga sempat sebenarnya masuk ke dalam perintah eksekutif di blacklist. Tetapi akhirnya dibatalkan oleh para pejabat Amerika Serikat karena tidak ada banyak bukti mendukung. Yang bisa mendukung mereka tetap masuk di blacklist. Pertanyaan Xiaomi adalah kenapa kami masih ada di blacklist tadi? Walaupun tidak ada bukti yang konkret dan real dari pemerintah Donald Trump. Berikutnya ada Huawei dan juga Hikvision yang ternyata juga selain masuk ke dalam anti-release, masuk ke dalam perintah eksekutif 13959. Berikutnya ada juga perintah eksekutif 13873. Ini lebih ke pemblokiran aplikasi asal China di Amerika Serikat. Alipay, WeChat Pay, CS, kemudian ada Shareit QQ, Tencent, Demode, dan juga Shareit. Ini adalah lebih ke pemblokiran aplikasi asal China di Amerika Serikat. Ini pemahaman buat kita mengapa Xiaomi benar-benar getol ingin segera dicabut atau dikeluarkan dari daftar hitam tadi. Dan gugagatan juga sudah dilayangkan karena tidak tanggung-tanggung nilai bisnis dan kerugian yang mereka harus tanggung akan sangat besar. Dan sampai sekarang pemerintah Donald Trump bahkan ketika sudah langsung belum memberikan bukti-bukti yang jelas dan konkret. Apakah ini bentuk ketakutan Amerika Serikat akan kekuasaan dan juga dominasi negara Tiongkok. Dan juga bisa jadi dianggap ada keterlibatan dengan alasan spionase dari pemerintah dan juga militer komunis China. Sehingga Xiaomi pun menjadi korbannya. Kita nantikan bersama perkembangan beritanya.